Selamat datang di Pustaka Alam, tempat di mana kita menjelajahi keajaiban alam yang luar biasa dan misteri yang tak terungkap. Hari ini, mari kita merenungkan salah satu contoh adaptasi luar biasa dari dunia reptil, kadal yang hidup di gurun yang keras dan beragam. Di dunia yang tampak tidak ramah bagi kehidupan, kadal telah mengembangkan berbagai strategi yang unik untuk bertahan hidup. Dari penampilannya yang menyesuaikan dengan lingkungannya hingga kemampuannya untuk bertahan tanpa air selama berhari-hari, kadal adalah contoh yang menakjubkan dari kecerdikan evolusi. Tetapi apa yang membuat kadal begitu unggul dalam bertahan hidup di gurun yang keras ini? Bagaimana mereka bisa menyesuaikan diri dengan suhu yang ekstrim dan sumber air yang langka? Mari kita temukan jawabannya bersama-sama dalam perjalanan kami melalui Pustaka Alam, di mana setiap halaman mengungkapkan rahasia yang menakjubkan tentang kehidupan di bumi kita yang luar biasa. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan petualangan alam selanjutnya. Sampai jumpa di Pustaka Alam. Gurun merupakan salah satu ekosistem paling ekstrim di dunia, dengan suhu yang sangat tinggi pada siang hari dan sangat rendah pada malam hari, serta ketersediaan air yang sangat terbatas. Namun, di tengah tantangan ini, kadal mampu bertahan hidup dan bahkan berkembang biak di lingkungan yang keras ini. Dalam makalah ini, kita akan menjelajahi lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memungkinkan kadal untuk bertahan hidup di gurun, serta adaptasi yang mereka kembangkan untuk mengatasi tantangan lingkungan tersebut. Adaptasi Morfologis Kadal Bas Kadal telah mengembangkan sejumlah adaptasi morfologis yang memungkinkannya bertahan hidup di lingkungan gurun yang keras. Salah satu adaptasi utama adalah struktur tubuhnya, yang ramping dan ramping, yang memungkinkannya untuk menyesuaikan diri dengan ruang sempit di antara bebatuan dan di bawah tanah. Struktur tubuh ini juga membantu kadal untuk menghindari paparan langsung terhadap sinar matahari yang menyengat. Sisik-sisik tebal dan keras yang melapisi tubuh kadal juga merupakan adaptasi penting yang tidak hanya melindungi mereka dari panas yang berlebihan, tetapi juga dari serangan predator. Selain itu, beberapa spesies kadal memiliki kemampuan untuk menyimpan air dalam tubuhnya untuk jangka waktu yang lama, memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam kondisi kekeringan yang ekstrem. Strategi perilaku kadal Selain adaptasi morfologis, kadal juga mengandalkan strategi perilaku untuk bertahan hidup di lingkungan gurun. Salah satu strategi utama adalah aktivitas termoregulasi, di mana kadal mencari tempat teduh di bawah batu-batuan atau di lubang-lubang kecil untuk menghindari panas berlebihan saat siang hari. Saat suhu mulai turun pada malam hari, kadal keluar untuk mencari makanan dan melaksanakan aktivitasnya. Selain itu, kadal juga memiliki kemampuan untuk hibernasi atau estivasi, yaitu tidur dalam waktu yang lama selama musim panas yang panas dan kering untuk menghemat energi dan air. Beberapa spesies kadal juga memiliki perilaku sosial yang kompleks, seperti perkawinan dan hierarki sosial yang membantu mereka bertahan hidup dalam lingkungan yang keras dan beragam. Interaksi dengan lingkungan dan organisme lain Meskipun gurun seringkali dianggap sebagai lingkungan yang keras dan tidak ramah, kadal telah mengembangkan hubungan simbiosis dengan berbagai organisme lainnya dalam ekosistem gurun. Beberapa spesies kadal, misalnya, menjadi bagian penting dari rantai makanan gurun dengan memangsa serangga dan hewan kecil lainnya, sementara yang lain menjadi mangsa bagi predator, seperti burung pemangsa dan ular. Selain itu, kadal juga memainkan peran penting dalam penyebaran benih tanaman gurun melalui konsumsi buah-buahan dan ekskresi. Dengan demikian, kadal tidak hanya bertahan hidup di lingkungan gurun, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem tersebut. Kehidupan kadal di gurun merupakan contoh yang menakjubkan dari adaptasi organisme terhadap lingkungan yang keras dan beragam. Melalui berbagai adaptasi morfologis dan perilaku, kadal mampu bertahan hidup dan bahkan berkembang biak di lingkungan yang sebagian besar, dianggap tidak ramah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang adaptasi ini, kita dapat menghargai keanekaragaman hayati gurun dan memperkuat upaya konservasi untuk melindungi spesies-spesies kadal dan ekosistem gurun mereka.